Selepas Umar bin Khattab Radialahu Anhu meninggal dunia, beliau mengunjungi sahabatnya Abdullah bin Abbas melalui mimpi. Mimpi yang kemudian dikisahkan oleh D.R. Umar Abdul Khafi dalam buku Al-Wadul Ha'aki, menceritakan bagaimana Umar bin Khattab selamat dari pedihnya siksa neraka karena sebuah amalan sederhana. Apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadapmu, wahai Umar? Tanya Abdullah bin Abbas. Seluruh amalku syasya. Hampir saja aku disembelih. Jika tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Ta'ala, jawab Sayyidina Umar bin Khattab Radialahu Anhu. Apakah yang menyelamatkanmu itu karena keadilanmu? Tanya Abdullah bin Abbas. Tidak, jawab Umar. Apakah karena ilmu yang engkau miliki dan amalkan lanjut Abdullah bin Abbas sampaikan tanya? Bukan, jawab Umar, menegaskan. Lantas, pungkas Abdullah bin Abbas, karena amalan apa hingga engkau mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Ta'ala? Dahulu, aku sedang berjalan untuk sebuah kepentingan. Di tengah jalan, aku melihat dua orang bocah sedang mempermainkan seekor burung kecil. Aku mendatangi dua bocah itu dan memintanya agar melepaskan burung yang tengah mereka mainkan. Kemudian, lanjut Umar, Allah Ta'ala penguasa semesta alam berkata kepadaku, Hari itu, kamu telah melepaskan tali burung kecil dari siksaan anak-anak dalam permainannya. Dan hari ini, aku melepaskan talimu. Wahai Umar inilah amalan Umar bin Khattab yang sia-sia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!